... Rembuk utama kontak tani nelayan andalan diharapkan semakin memperkuat dan memberdayakan petani dan nelayan di Indonesia serta dapat mensukseskan pelaksanaan Pekan Nasional KTNA ke-15 yang akan berlansung pada 6-11 Mei 2017. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh Dr. Haji Zain Abdullah pada acara pembukaan Rembuk utama kelompok kontak tani nelayan andalan nasional yang dipusatkan di Anjung Monmata, Rabu 3 Mei 2017. Rembuk adalah forum musyawarah pengurus KTNA untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi petani dan nelayan. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Dalam skala nasional, Rembuk utama merupakan forum musyawarah tertinggi dalam mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, Sekda berharap forum tersebut membahas langkah penguatan program petani dan nelayan di Indonesia. Dermawan mengungkapkan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol di Aceh dalam 5 tahun terakhir adalah sektor pertanian dan perikanan. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga berharap agar KTNA dapat bertindak sebagai pembina para petani dan nelayan, sehingga mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja dan produktivitas petani dan nelayan Aceh agar bisa berkembang menjadi petani dan nelayan andalan.